Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Senin 12 Juli 2021. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, Dr. Louis Owen ditangkap polda Metro Jaya pada minggu sore karena diduga menyebarkan berita bohong soal COVID-19. Sejumlah pernyataan kontroversial Dr. Louis di media sosial menjadi alat bukti dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukannya. Di antaranya yang menyebutkan bahwa pasien meninggal bukan karena COVID-19, melainkan karena interaksi antar obat dan vaksin yang diberikan. Kini Dr. Louis ditahan di polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Salah satu unggahan Dr. Louis yang menjeratnya dalam kasus berita bohong adalah menyatakan bahwa COVID-19 bukan virus dan tidak menular. Sejumlah unggahan Dr. Louis telah menjadi alat bukti polisi untuk mengusut kasus penyebaran berita bohong terkait COVID-19. Selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi pemberitaan. Ini bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada tiga media sosial yang telah dilakukan. Ada pun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di... ...bersangkutan diamankan di polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berita selanjutnya sahabat Lompas TV, PT. Kimia Pharma hari ini menunda pelayanan vaksinasi mandiri berbayar bagi individu. Layanan vaksinasi berbayar ini sedianya akan dilakukan mulai hari ini di beberapa klinik kimia pharma yang sudah ditunjuk. Belum diketahui sampai kapan penundaan vaksinasi mandiri berbayar ini akan dilakukan. Salah satu alasannya karena banyaknya respon dari berbagai pihak atas rencana vaksin berbayar ini. Kami kutip dari laman kompas.com, Sekretaris PT. Kimia Pharma, Ganti Winarno Putro menyatakan. Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Berita yang terakhir sahabat Kompas TV, kericuhan terjadi di depan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Senin siang tadi. Masa yang menuntut rizik zihab untuk dibebaskan merusak mobil polisi dan melempari gedung Kejaksaan Negeri dengan batu. Dalam video amatir yang direkam warga, masa merusak tiga mobil dinas Polres Tasikmalaya saat melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Kami terpaksa tidak menayangkan secara utuh gambar ini karena mengandung unsur kekerasan. Diketahui, masa meminta Kejaksaan membebaskan rizik zihab yang telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus pemalsuan hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Masa juga memaksa masuk kantor Kejaksaan dengan cara mendorong pagar. Polisi yang melakukan penjagaan menyemprotkan air untuk membubarkan masa anarkistis karena melempari batu ke arah kantor Kejaksaan Negeri. Dalam kejadian ini, seorang polisi mengalami luka di bagian tangan. Sahabat Kempas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.